Sementara itu, Pemirsa Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyiapkan tim di setiap poskoevakuasi serta menjamin santunan bagi keluarga ketiga orang pegawainya yang tercatat menjadi korban dalam insiden jatuhnya pesawat Line Air JT610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan tiga orang pegawai negeri sipil yang berasal dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau MIGAS tersatat dalam penerbangan Line Air JT610. Ketiga pegawai ini tengah melakukan tugas untuk memantau implementasi dari program biodiesel 20% atau B20 yang akan berlangsung di Pangkal Pinang. Berdasarkan daftar manifest penumpang, ketiga pegawai Direktorat Jenderal MIGAS Kementerian ESDM yang menjadi korban adalah Kepala Seksi Niaga Gas Bumi Direktorat Hilir, Inayah Fatwa Kurnia Dewi, Analis Kebijakan Pertama Direktorat Hilir Dewi Herlina, dan Analis Kegiatan Usaha Hilir MIGAS Janatun Cintia Dewi. Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Basarnas dan Line Air di Krisis Center untuk memastikan status terakhir dari tiga pegawai yang masuk dalam manifest. Hingga kini Basarnas baru mengidentifikasi jenazah Janatun Cintia Dewi dan menemukan tas, jaket, dan tanda pengenal milik Dewi Herlina. Kita menempatkan seluruh pegawai kita secara bergantian ya, bergiliran, di beberapa posko penting tersebut, termasuk juga yang ada sekarang di Tanjung Priok. Nah yang terpenting adalah kami dari Kementerian ESDM adalah melakukan pendampingan kepada pihak keluarga. Karena seperti yang pertama ini sudah punya dua anak kecil-kecil ya, memang masih rata-rata di bawah 10 tahun, jadi pendampingan ini adalah hal-hal yang sangat krusial yang kami lakukan kepada keluarga. Untuk keluarga korban, sejak pesawat lain RJT 610 dinyatakan jatuh, Kementerian ESDM langsung memfasilitasi keluarga untuk datang ke posko informasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kementerian ESDM pun berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan santunan dan hak pensiun ketiga korban. Selain menyiapkan santunan untuk ketiga korban yang berasal dari Kementerian ESDM dan juga keluarganya, Kementerian ESDM juga menempatkan tim di setiap posko untuk memantau perkembangan dan juga pendampingan bagi keluarga korban. Dari Jakarta, Marlia Zain, Septian Bayu, Metro TV. Kementerian ESDM